Halo guys, jumpa lagi dengan J2FStory Tutorial khusus youtuber para pemula Di video kali ini saya mau menjelaskan bagaimana cara untuk mendapatkan subscriber lepas ya Jadi ini masih ada kaitannya dengan video saya sebelumnya yang berhubungan dengan berkunjung dan memberikan komentar di sebuah channel Atau jika kalian berkunjung ke channel-channel besar Lalu disitu kalian melihat adanya interaksi di dalam kolom komentar mereka gitu ya Terkadang kan ada nyanyian kode ya Dimana sesama youtuber pemula bisa saling interaksi, saling untuk mendapatkan subscriber ya teman-teman Jadi cara yang paling mudah untuk mendapatkan subscriber melalui kolom komentar itu adalah ada beberapa tahap gitu ya teman-teman Kan gak mungkin kita ingin mendapatkan nomor telepon orang sedangkan kita gak tau orangnya gitu kan Ya I don't know you, you don't know me gitu Tiba-tiba gue harus kasih nomor telepon gue kan gak kayak gitu juga teman-teman ya Jadi banyak sekali ini pengalaman saya selama saya berkunjung di channel-channel besar dan memberikan komentar Dan selalu ada balasan setiap komentar saya di dalam channel besar tersebut gitu ya Jadi balasannya itu berupa nyanyian kode gitu ya teman-teman Seperti misalnya merpate on the way gitu kan Atau kopi bareng lu gitu kan Itu kan berupa signal atau kode-kode yang diharapkan dari teman-teman youtuber pemula untuk mendapatkan subscriber Tapi bukan begitu caranya teman-teman Jadi begini teman-teman Kalau teman-teman ingin mendapatkan subscriber melalui kolom komentar Itu ada caranya atau ada triknya teman-teman Tidak hanya dengan melalui nyanyian kode saja Tetapi itu ada prosesnya juga gitu Jadi tidak serta-merta ketika saya memberikan komentar Lalu ada cuitan balasan dari youtuber pemula misalnya Dan ingin minta subscribe balik gitu ya Atau saling subscribe gitu misalnya Yang perlu teman-teman perhatikan adalah disini Biasanya kalau misalnya ada orang yang ingin memberikan kode tersebut gitu ya Saya sudah paham gitu maksud tujuan arahnya kemana gitu Jika kalian ingin benar-benar ingin saling subscribe antar sesama teman gitu ya Berdasarkan yang kalian temui di kolom komentar di channel besar tersebut Kalian langsung berkunjung aja ke homepage nya dia gitu loh Ini sebagai contohnya saya sudah memberikan ini homepage saya ya Ini adalah homepage saya Lalu kalian bisa masuk ke tentang ya atau about ya Nah disini kan ada dijelaskan tentang jati dirinya gitu Yang namanya orang kan kalau misalnya ingin memberikan data dirinya itu ke orang lain itu kan harus tahu dulu Harus kenal dulu gitu loh kan Jadi saya akan periksa Oke bergabungnya tahun berapa Deskripsinya saya akan baca Lalu saya akan masuk ke sini nih Nah via email address inilah yang sangat berguna buat teman-teman bisa dipergunakan Kalian bisa mengirim email ya setelah kalian mengirim email ke teman yang ingin kalian minta subscribe Atau kalian ingin balas subscribe nya Masuk ke email nya lalu kalian lakukan formasi kolaborasi video dengan satu 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 gitu ya Bahwa teman-teman tuh ingin kiranya bisa saling bekerja sama untuk mendapatkan subscriber juga jam tayang Walaupun tidak seperti di komunitas dengan formasi yang satu tiga satu atau dua dua satu Tapi kalian bisa melakukan satu 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 gitu Itu hanya sebagai bukti Di mana kalian bisa melakukan Oh iya ya saya akan kunjung balik ke channel nya Dan saya akan mensubscribe nya Jadi Orang yang ingin mendapat subscribe itu pun juga harus memberikan datanya gitu loh Data dirinya bahwa ini loh saya ingin minta subscribe dari kamu subscribe balik dong kan gitu loh Jadi itu adalah hal-hal yang paling mudah sebenarnya yang bisa kita saling interaksi Di dalam komentar channel besar Lalu kalian bisa melakukan kolaborasi video Dengan teman yang kalian temukan di kolom komentar di channel besar itu Ya kan Lalu kalian kirim via email Pastikan yang punya akun itu akan membaca Oh iya dong benar Dia pengen minta subscribe gitu ya Berarti saya juga harus subscribe channelnya Karena channelnya benar-benar aktif Dan sudah mengetahui bahwa tentang Oh ternyata inilah gunanya tentang homepage di channel kalian gitu Jadi memang kalian harus isi gitu loh Dan mungkin juga ada teman-teman yang tidak mengisi Tidak menggunakan email Ada juga yang menggunakan ring gitu Instagram gitu Kalian bisa saling komunikasi terlebih dahulu Bagaimana mungkin saya akan mensubscribe teman-teman Yang ingin saling subscribe gitu ya Tanpa melalui proses gitu Karena nanti Pasti akan Ilang gitu loh Jadi ilang-ilang timbul Jadi kalian harus melakukan proses Yaitu gunakan saja yang paling mudah Yaitu satu-satu-satu Jadi satu channel teman kalian yang mau di subscribe Lalu channel besar yang kalian temukan di channel besar tersebut Orang yang kalian subscribe itu Lalu kalian gunakan lagi dengan channel besar lagi Jadi channel besarnya dua Satunya lagi ya channel yang ingin kalian Itu sebagai bukti saja gitu Bahwa kalian ingin minta subscribe balik Atau kalian ingin minta subscribe kepada mereka gitu Walaupun itu setema atau tidak setema Topi kalian itu tidak masalah sebenarnya Yang penting ada saling keterkaitan Ini khusus youtuber pemula ya Karena kalau misalnya berbicara bagi mereka yang sudah monetisasi ya Itu tergantung ya Itu kembali ke pribadi masing-masing orangnya itu gitu ya Jadi gitu teman-teman Hal yang paling mudah itu ya seperti ini teman-teman Jadi jangan perlu khawatir Kalau misalnya kalian ingin minta subscribe Sesama youtuber pemula melalui kolom komentar di channel besar Dengan cara seperti ini dapat bisa dilakukan gitu ya Jadi dengan cara seperti ini kalian bisa berinteraksi Sesama antar pengunjung di dalam channel besar tersebut Melalui via email berinteraksi Jadi kalian sudah memberikan SS tersebut gitu loh Bahwa kalian sudah subscribe gitu loh ya Ya jadi sebenarnya sangat mudah ya teman-teman Untuk bisa saling subscribe meskipun tanpa melalui komunitas Atau melalui grup gitu ya Melalui kolom komentar itu juga bisa Ataupun melalui di tab komunitas juga ya Dengan cara hal yang seperti ini Kalian harus datang ke homepage nya si pengunjung itu dulu Dan kalian lihat gitu loh Apakah saya layak untuk subscribe atau tidak Kalian lakukan proses dengan satu 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 gitu ya Jadi dua channel besar satu channel si pengunjung tersebut Agar bisa memahami bahwa Oke ternyata kalian mau saling subscribe dengan saya gitu Jadi kan tidak ada serta-merta sub for sub gitu Karena ada proses di dalamnya gitu ya teman-teman Dan semoga hal ini dapat berguna bagi youtuber pemula gitu ya Ketika kalian berkunjung di channel besar Kalian bisa bertemu sesama rekan youtuber pemula Kalian bisa saling saling balas untuk subscribe nya Dengan cara proses yang sudah saya jelaskan seperti ini ya teman-teman Oke baik teman-teman cukup sekian informasi yang bisa saya berikan Tips dan trik bagaimana caranya kita bisa mendapatkan subscriber Dari kolom komentar di dalam sebuah kunjung di channel besar Dengan metode yang saya gunakan seperti ini Oke baik teman-teman semoga bermanfaat dan salam sukses untuk semua Salam dari J2F story tutorial khusus youtuber para pemula Bye 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 Bye